Halo teman-teman kembali lagi di channel Papi Wilson hari ini kita akan bermain sakura ya hahaha Mio lucu banget hahaha lucu sekali hahaha lucu sekali itu filmnya waduh kenapa mereka malah joget-joget untuk menyemangati temannya malah jogetnya sampai cepat banget hahaha aduh aku tidak bisa berhenti tertawa ih kakek butler muncet-muncet nih eh weh ingat nonton sepak bola lagi jam 3 sore Hah bentar lagi kan jam 3 iya makanya aku harus cepet banget lihat hahaha sampai muncet gitu tuh kan kita punya kepala lama-lama jadi kuning deh eh mangkuknya udah berapa kali rusak sih itu yang itu yang hitam dan putih itu gara-gara kocok kelamaan udah berapa kali bolong itu mangkuk eh tunggu dulu aku mau dekati dulu eh woi jangan dekat nanti mulut kamu jadi kuning eh aduh tidak-tidak ah oke kakek butler aduh maaf ya eh eh Mio segera kita pergi aja aku lapar akhir-akhir nih kita cuma makan telur kocok mulu bentar lagi juga jam-jam tiga nih tadi kakek butler ya yaudah yuk kita pergi eh apa itu eh aku tidak tahu itu apa yaudah yuk Mio kita main dulu oh aduh 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 sepe sekali capek ah aku harus pagi-pagi angkat barbel dulu supaya aku makin kuat eh 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 teka jeng ya bus oke ayo cepet ikuti aku eh pagi-pagi begini capek sekali ah ah apa itu kok tiba-tiba ada bentar hitam ini ah pantasan semalam aku melihat konstruksi begituan rupanya apa bus coba lihat aku punya rumah tidak eh aku harus marah-marah eh gimana ini aku Gak bisa keluar Masa aku harus manjat pakar sih Disitu juga ramai Kayaknya itu warung bakso Bakso Kok ramai banget Di sebelah ini ada apa Kenapa tiba-tiba aku gak bisa Gak bisa keluar rumahku Suara siapa sih itu Tuh lho apa ini Bakso Tenan mantepol Halo mbak Ayumi Ah capek aku udah lama banget Nungguinnya Lir itu antrennya panjang banget Kalau kamu mbak Aku juga capek kali Gimana sih si ibu Siti itu Hah kalau kamu Waduh antrennya sepanjang ini Aku gak mau beli Aduh Mio ada yang apa sih yang terjadi Hei ini kok dari tadi lho Aku sudah tunggu sekali ya kan Baju si baju ungu ini aku dari tadi gak bisa Aku pasrah deh aku gak mau nungguin lagi Aduh Lama sekali kok Dari tadi gak bisa datang-datang juga sih Hah Bu itu tasnya beli dimana ya Aku beli di salah satu toko buku Eh maksudnya Toko tas yang terkenal itu lho Yang kemarin itu Kamu harus pergi ke sana ya Ajak kakakmu Tunggu dulu Kalau kamu lagi ngapain Aku gak mau lagi nungguin Lama banget Waduh Waduh Bentar lagi aku terlambat Tidak tidak Waduh Aku terlambat ke kantor nih Aduh kok ada tas melayang Pasti karena udah kelamaan tunggu Tasnya jadi melayang Kalau kamu Dek 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 bisa gak aku langsung aja ke depan Aku capek kali Masa aku jadi antren yang paling terakhir Waduh Mio gimana ini Yaudah lah kita ikut antren aja ya Gak apa-apa Pak kami akan membantumu Aku akan di belakangmu Kalau kamu lihat disitu Kak Ita Aduh siapa sih itu Disitu kak Ita Gak ada loh Yang itu Yang tukang bikin baksonya Dimana sih Ibu Siti yang dibilang-bilang itu Woy Kamu tetangga sebelah Kamu ngapain Mumpun aku tidak bisa keluar Apa sih Dari tadi ribut-ribut Wah Udah jam berapa ini Aku lihat dulu Hah Udah jam 3 Waduh Aku kelamaan tidur Woy Kamu ini bener-bener tetangga sebelah Ngapain bu Kak Warung bakso dekat sini Apa sih Aku lihat dulu Klik-klik Tidak ada apa sih Yang terjadi-jadi Tapi kok tiba-tiba Ada seseorang yang marah-marah terus ya Kayaknya dia itu Sudah kebanyakan marah-marah Lukisanku masih bagus nih Sekarang udah jam 3 ya Terlalu lama tidur sepertinya Aku mau pergi dulu ke sini nih Ke dapur Hari ini belum makan lagi Karena ada kelamaan tidur Dari tadi semalam Sampai sekarang Hari ini aku gak usah mandi deh Waduh Apa itu Wewe Kapan kita makannya Wewe Kapan kita makannya Lama banget Siapa nih Kenapa dia tidak dateng Dateng juga Yaudah lah Aku keluar dulu Tapi aku gak mau lihat situ Kalau lihat pintu yang itu Pasti aku diomelin mulu Aku pura-pura Di sini aja Eh Aduh maaf ya Aku baru pulang dari mall nih Aduh Yaudah aku pergi dulu ya Kamu baru pulang dari mall Ampun Ampun kami dari tadi udah nungguinnya berjam-jam loh Yaudah yaudah maaf ya Kami Aku akan buatkan dulu Lama sekali sih Udah banyak banget ini Antiannya Ih Mio Mbaknya baru dateng sekarang Katanya baru pulang dari mall Ih Yuk kita salip aja Mbak Mbak Aku dulunya Mbak Please Aku harus ngerjain PR loh Iya please mbak Ih Gak boleh lah Kalian ini Ih Mio Jat sekali Tunggu dulu Kenapa ya mbak itu Tiba-tiba bisa bangun Kak Takagi Ngapain disana Woi woi Gimana cara aku keluar Aku mau lewat mana Gak ada celah sama sekali Aku lupa bawa jetpack Jetpackku Ketika ketinggalan di Rumahnya si Sakura Waduh Kok ditutupin Itu loh Gara-gara konstruksi kemalam Jadi aku malah Aduh ribut banget Ih gini aja Kak Takagi ini Cuma gitu aja Bola balik pakar aja Kan bisa Oh iya-iya Kok aku gak kepikiran ya Ya tapi kan capek juga tuh Kak Ita Depa udah gak bisa Keluar sama sekali Mio ini Kamu ini sama aja Aku mau naik motor Kak Takagi Sekarang jadi gak bisa keluar Aku mau lewati Lobang ini loh Ya Gak bisa Gak bisa Gak muat Kok tadi muat ya Jet Oh berhasil Yuk kita berhasil Ini nih Antri aja Lama sekali Udah sore lagi Iya bener Wah Lama sekali Kak Sakura kemana Gak tau Kayaknya dia Dia lagi apa ya Arisan sama temennya Katanya mau beli toko tas baru Itu loh Di toko tas baru Oh mau beli tas Di toko tas Tadi kok kamu bilangnya Toko tas Dibeli di toko tas Maaf 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 aku salah bilang Tunggu dulu Aduh barangnya kurang nih Tunggu dulu Aku pergi dulu ya Aduh Barangnya kurang Tunggu dulu Aku mau tunggu dulu disini Capek sekali dari tadi Pagi Aku udah baru bangun aja Udah kayak gini Hari ini Aku jadi harus marah-marah Gara-gara dia Ya kan tak kajing Bos Gimana kita mau keluar rumah bos Pake kendaraan Ah yaudah gak apa-apa deh Mau gimana lagi Kita pinjam mobinya sakura terus Aku mau ambil dulu Snake bawakan ku Snake ku yang ini Bentuknya kayak karung saja Lucu Oke Aku sudah selesai ambil sneknya Sekaligus aku pake masker deh Hari ini pake masker warna hitam Gak apa-apa lah Ayo nih segera tak kajing Udah sore lagi Ya kan tak kajing Kita mau keluar rumah Mana Ya manjat pagar lah Aduh Ada mbak lagi Pergi dulu kamu duluan Mulai ya Aku harus majat dulu Aduh tidak sampai Aku pergi dulu Aku mau ini nih Bernapas dulu Hah Waduh aku sampai harus lepaskan kecematan Jadi Tetangga baru ku ini Rupanya Perampok Waduh Dia mau pake masker warna hitam Bawa karung lagi Jangan-jangan Itu Anjing perampoknya Waduh Aku harus segera pergi Ke kantor polisi Semuanya Ada kasus gawat Jadi aku pergi dulu ke kantor polisi Hah Apaan sih Waduh Kita harus tunggu lebih lama Sampai sore Aku harus segera pergi Ini terlalu penting Lebih penting daripada bakso Hei Terus aku melihat Terus aku melihat seperti di dalamnya Ada sesuatu yang berkilau berwarna kuning Hah Mana-mana Cepat bawa aku ke tempat lokasinya Waduh Walaupun di dalamnya itu Bentuknya seperti kayak Keripik kentang Punya Punya ini nih Karung keripik kentang Tapi kayaknya dia itu Mencuri mahkota Dan berhiasan emas Makanya ayo Segera ikuti aku Ayo cepat Ayo cepat Dimana dia Tunggu dulu Dimana ya Bapak satu lagi itu Untunglah aku kemarin Sudah beli jetpack Dimana ya Aduh aku harus panggil Pak Ikuti aku pak Ini gawat banget Ini nih Tadi kamu sudah dengar kan Dari dalam Apa sih Apa Kenapa nih Kenapa Ada-ada masalah yang Sangat-sangat besar ya Ada pencuri Perampok Tentang aku baru Tentang gak baruku Rupanya perampok Ayo cepat Ikuti aku Gimana cepat Kasih tau Dekat sebelah Antrian ini Ini kan rumahku Ini yang besar Kak Kak Ita itu Kenapa sih Jadi Jadi ini Woy aku udah Antri lama tau Di sini Jadi ini rumah Rumah Rumahku Terus yang sebelah Ini rumah perampok Ini kayaknya Bukan rumah perampok Rumah yang dicurinya Jadi Coba lihat Dia bawa sekarang Gitu Coba lihat Coba Lengkap mereka Iya Maksudnya Benar sekali Yaudah Aku akan kembali lagi Ini ke Kedaiku Aku harus cepat nih Eh Ayo ini cepat pergi Pak Ken Eh Kamu Kamu ditahan Kamu ditahan Kamu telah dibilang Kalau kamu Kamu adalah Perampok kan Ayo cepat Beritahu Waduh Waduh Kok tiba-tiba Aku ditangkap Cepat Cepat Ambil Borgolnya Mbak Ken Oke Ini udah aku siapin Cepat Jangan bergerak Aku sudah menyiapkan pistol Tidak Tidak Abrah Ada apa ini Jangan pergi kemana-mana Nanti aku Itu Agu Nanti Pukul Aku juga punya pistol Tidak Apa nih Apa sih yang sebenarnya aku lakukan Aku tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa Udah lihat tau Itu di karungnya Ada sesuatu yang berkilau Itu bukan apa-apa Itu cuma Tidak Jangan bilang lagi Kamu ditanggap Kamu harus masuk kantor polisi Tidak Gara-gara tetangga baru Rupanya tetangga baru Itu bikin keser Udah bikin Bikin aku gak bisa keluar dari rumah Terus Udah bikin Apanya yang bikin Gak bisa keluar dari rumah Tidak Tidak Hah Kok aku ditangkap Wey Jangan bergerak Aku akan mengikuti Kamu dari belakang Jika kalian apa-apa Maksudnya Jika kamu apa-apa Akanku tangkap Ya kan Pak Ken Ya Nanti aku pukul nih Dari belakang Cepat Jalan Waduh Eh Nio Kok tiba-tiba Kata Kagi Dibilang jadi maling Eh Kita ikutin yuk Tidak Aduh Kenapa tiba-tiba Wah hari ini hari sial banget Sial apa Kamu tidak boleh begitu Cepat sini Tidak Padahal hari ini Aku sudah bangun pagi-pagi Malah ditangkap polisi Dikira pencuri Sama Aduh Aku gak bisa Kelo lupa Kelo lupa Kelo lupa Aku pukul nih Aduh Aku gak bisa kabur lagi Tanganku diikat lagi Aduh Gimana ini Ayo cepat Jalan Kalau kamu tidak jalan Kami akan Akan tangkap kamu Cepat masuk penjara Aduh Aku disuruh Masuk penjara lagi Tidak Tidak Aku harus disuruh Masuk penjara Aduh Udah dikunci lagi Aduh Tunggu dulu Ngapain aku Ngapain aku tadi Masuk penjara Kan aku bisa kabur Aduh Kak Itah Ini hari apa sih Kok Tiba-tiba Kak Takagi Bisa ketangkep Gak tau Miu Yuk kita tanyain Kak Takagi hari ini Sangat tidak beruntung Iya Coba lihat Rumahnya ditutup Dikira maling Kayaknya Tadi aku kan dengan Kayaknya Ibu Siti itu bilang Kalau ada maling Jadi dikira maling Ditangkap polisi Sama Sama gak bisa keluar Dari rumah Kasian banget ya Iya hari ini Kak Takagi Tidak beruntung Iya yaudahlah Ayo kita Hampiri Kak Takagi Ibu polisi Yuk aku boleh Lihat Kak Takagi Boleh Boleh Tapi kalian jangan Apapain ya Waduh Kak Takagi Apa sih yang terjadi Woy kalian Datang pula kesini Benar-benar Tidak beruntung hari ini Didatangi oleh Dua boci Yang tidak Tidak baik Kak Takagi lucu Sekali tangannya Diikat Borgol Kalian ini Pergi sana Lucu sekali Gimana kalau Tung dulu Kalau Kak Takagi Kayak gitu Gimana dong Cara kita naik Motornya Kak Takagi Lagian jalannya Juga ditutup Gimana tuh Mio Yaudah Kita Gimana ya Kita pakai Motornya Pak Ipe Yaudah Yuk kita cari aja Motornya Pak Ipe Itu lambat Kamu lihat Dekat segitu Ada motor apa Oh iya Ayo cepat Ambil Naik 3 2 1 Go Tidak Ibu polisi Yuk Kalian Bucil Bucil Kenapa Curi motor Polisi Bibab Tidak Aku takut Cepat kabur Apakah kita Baik-baik saja Mio Motornya Bogo Ayo cepat kabur Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Hah Kok ibu polisi Yaudah Kak Takagi Dan Pak Keniki Masuk penjara Aduh Lucu sekali Kayaknya mau dipukul tuh Tapi lucu sekali Kok tiba-tiba Mereka malah masuk penjara sendiri Oke teman-teman Sampai disini dulu Videonya Sepertinya hari ini Benar-benar Bukan hari yang beruntung Bagi Kak Takagi Iya kan Iya Kasian sekali dia Yuk kita pulang lagi Ke rumah Oke teman-teman Dadah Bye Sampai jumpa Terima kasih telah menonton